Sementara itu pemirsa warga Kota Medan, khususnya di Pekan Labuhan, juga memiliki tradisi unik setiap usai melaksanakan sholat idul fitri, yakni dengan berjiarah ke makam sanak famili yang sudah meninggal dunia. Selain berdoa, para penjara juga membersihkan makam dari tumbuhan rumput. Warga Kota Medan, khususnya di Pekan Labuhan, juga memiliki tradisi unik setiap usai melaksanakan sholat idul fitri, yakni dengan berjiarah ke makam sanak famili yang sudah meninggal dunia. Selain berdoa, para penjara juga membersihkan makam dari tumbuhan rumputan. Iswandisi Menjuntak, salah satu penjara mengatakan dirinya datang ke kuburan ayahnya sebagai penghormatan dan sudah menjadi tradisi masyarakat muslim di Kota Medan, yakni saling maaf-memaafkan dan melakukan sungkem di satu sholat idul fitri. Sama halnya dengan Muhammad Ihsan yang datang berjiarah ke kuburan sang kakek setelah terlebih dahulu melakukan sungkem kepada kedua orang tuanya. Juga kita sebagai emad muslimin, kita setelah sholat idul, tentunya apabila kita juga mempunyai keluarga sanak saudara yang sudah berpulang karmatullah, yang sudah selainnya memang tradisi seperti ini kita besarkan ya, untuk menimbulkan, memunculkan kembali nilai-nilai kisah matilah, ataupun kita ingat kembali bahwa kita akan juga kembali sama Allah, tentunya gitu. Dan juga kita berpulang juga sama Allah, ke ziarah kubur, artinya memang juga ziarah kubur ini kita jadikan hanya untuk pengingat kita, kita juga akan seperti manusia akan mati juga tentunya di air kelar. Saya ziarah di kuburan kedua kardik saya, di sini memanggilnya Atur ya, nenek juga adik perempuan saya. Jadi setelah sholat id, bermafon sama keluarga, langsung ke ziarah, di kuburannya? Iya, saya juga kekuatan dengan keluarga, kekuatan dengan tetangga saudara terdekat, menurut warga Medan Labuhan, kota Medan, tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun dan selama berabad-abad, yakni melakukan ziarah kubur di awal Idul Fitri, sebagai bentuk rasa kerinduan akan berkubur bersama keluarga yang mereka kasihi. Dari Medan, Yudha Bahar, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!